Halo salam teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas mengenai saham Antam. Antam kita bisa lihat ada beberapa support dari daily chart ya. Nah sekarang ada di harga Rp13.45, area support banget nih kalau kalian mau beli. Sedangkan di area resisten beberapa titik, nah terdekat resistennya itu di antara Rp1.500, ini ada MA200 juga ya, pertama sih memang harus Rp1.400 yang terdekat nih. Nah ini kalau udah break, harusnya Antam akan cukup lancar menuju ke Rp1.500, ada MA200, dan ke resisten berikutnya di area Rp1.600 sampai Rp1.650, yang mana disitu juga ada gap ya teman-teman. Nah disitu ada gap, dan untuk bisa nutup gap itu lumayan, di sekitar di Rp1.600 itu, untuk saham Antam. Nah teman-teman bisa perhatikan, volumenya juga lumayan ya. Lanjut kita akan bahas saham Tins. Tins di daily chart ini cukup rapi ya, pas awal 2024 di bulan Maret, ketika dia narik, saham Tins ini volumenya terlihat cukup besar. Nah kita bisa lihat ini area supportnya ini cukup rapi, di area sini, sebelah sini, ketiga kali ngetes support, dan ini yang keempat kali ngetes support. Nah sebenarnya ini sih kita bisa lihat, target terdekatnya lepas banget rapi di Rp1.080 sampai Rp1.100 lah ya. Nah ini kan beberapa titik yang bisa dijadikan resisten dari Tins sebelumnya. Nah, tapi kalau bisa break dari Rp1.100, targetnya adalah Rp1.300. Itu ada resisten, nah tambah support, di support, terus di break down, turun, lagi resisten. Di sekitar Rp1.300 ya, untuk area Tins. Ini adalah weekly chart-nya. Tins juga sama kelihatan ya, dari long term Rp2.500an, turun, dan sedang, jadi untuk resisten break ini, itu area Rp1.160 sampai Rp1.200, itu ada M.A.200-nya, saya lebih kelicat. Nah ini adalah area support-nya, Rp1.980 ada area support-nya cukup kuat, tinggal tunggu break Rp1.040 lah ya ini, kurang lebih, targetnya dekatnya di Rp1.150 sampai di Rp1.200. Volumenya juga cukup besar, ini untuk chart-nya. Berikutnya adalah saham MDKA, seperti yang aku bahas di video kemarin, MDKA sekalian kita bahas di sini lagi ya, jadi ini area support untuk daily chart, bisa lihat beberapa titik ya, MDKA memang posisinya sideways, tapi cukup murah, masih diakumulasi. Nah area Rp2.200 ini adalah support, tapi karena dia udah mulai naik, dan kita ada posisi high-high ya, nah cakep banget, tinggal untuk nunggu break dari M.A.100 dan Rp200, di sekitar Rp2.450 sampai Rp2.500, itu support jangka panjang, kalau bisa break, dia akan melaju ke sekitar Rp2.900, nah itu adalah beberapa titik resisten yang beberapa kaya dilewatin, belum mampu oleh MDKA. Nah jadi area resisten terdekatnya, adalah sekitar Rp2.500, baru ke Rp2.900. Nah, MDKA ini cantik sebenarnya, sideways, jadi untuk tradingnya juga sebenarnya enak lah ya. Nah, bisa teman-teman lihat, kalau ini adalah weekly chartnya, juga kita review, nah Rp2.200 itu sebenarnya support, support kuatnya, sepertinya udah gak turun lagi di bawah Rp2.200 ya teman-teman, beberapa titik, Nah, target terdekatnya adalah Rp2.550 sampai Rp2.600, untuk target terdekat resistennya. Nah, kalau misalnya bisa break, dari Rp2.550 sampai Rp2.600, maka berikutnya si MDKA akan menuju ke sekitar Rp3.100, secara weekly chart, di mana target itu juga ada MA100 dan MA200. Nah, sekian teman-teman untuk saham-saham yang kita bahas pada malam hari ini, sampai ketemu di video berikutnya.